selamat pagi bapak ibu saudara saudara sekalian senang sekali bisa berjumpa dengan bapak ibu saudara-saudara dalam rehat edisi hari ini hari Rabu 14 Februari 2024 saya berharap kita semua dalam keadaan bahagiaan sehat walaupun tentunya berbagai macam pergumulan senantiasa datang menghampiri hidup kita kita akan memulai segala kehidupan kita di hari ini tapi mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menyertai melindungi kami dalam kami beristirahat sepanjang malam dan Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari ini Tuhan kami akan melaksanakan segala tugas kelihatan pekerjaan pelayanan kerunia Tuhan kepada kami masing-masing hari ini Tuhan tapi kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firmanmu berkati kami semua yang akan belajar firmanmu berkati hambamu yang terbatas ini akan menyampaikan firmanmu ampuni semua secara dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu Serah Sudara bahan firman Tuhan kita hari ini dari Daniel pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 Doa Daniel Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasuerus dari keturunan orang media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim Pada tahun pertama kerajaannya itu aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem yakni 70 tahun lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu maka aku memohon kepada Tuhan Allah aku dan mengaku dosaku demikian Ah Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi engkau serta berpegang pada perintahmu kami telah berbuat dosa dan salah kami telah berlaku fasik dan telah berontak kami telah menyimpang dari perintah dan peraturanmu dan kami tidak taat kepada hamba-hambamu para nabi yang telah berbicara atas namamu kepada raja-raja kami kepada pemimpin-pemimpin kami kepada bapak-bapak kami dan kepada seginap rakyat negeri ya Tuhan engkau lah yang benar tapi patutlah kami malu seperti pada hari ini kami orang-orang Yehuda penduduk kota Yerusalem dan seginap orang Israel mereka yang dekat dan mereka yang jauh di segala negeri kemana engkau telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku merotak terhadap engkau ya Tuhan kami raja-raja kami pemimpin-pemimpin kami dan bapak-bapak kami patutlah malu sebab kami telah berbuat dosa terhadap engkau pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan walaupun kami telah berperontak terhadap dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya seginap orang Israel telah melanggar hukummu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suaramu sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutub dan sumpah yang tertulis dalam kitab toret Musa hamba Allah itu sebab kami telah berbuat dosa terhadap dia dan telah ditetapkannya firmannya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malah petaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Jerusalem seperti yang tertulis dalam kitab toret Musa segala malah petaka ini telah menimpa kami dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu sebab itu Tuhan bersiap dengan malah petaka itu dan kami mendatangkannya kepada kami karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya tapi kami tidak mendengarkan suaranya amin firman Tuhan judul perlindungan kita hari ini ingatlah siapa dirimu ingatlah siapa dirimu bacaan kita diawali dengan gambaran keadaan kehidupan Daniel dan Israel di negeri pembuangan bacaan ini syarat dengan pengakuan yang mengakui berbagai dosa nenek moyang Israel pada pembuangan ke negeri Babil dalam kesadaran dan perasaan terpuruk Daniel berdoa kepada Allah mengaku dosa tidak sekedar berdoa dengan berpuasa dan berpakaian kain kabung serta abu namun mengapa Daniel menggunakannya berpuasa berkain kabung serta debu merupakan tanda dari sikap merendahkan diri dan tanda penyesalan kepada Tuhan bahkan abu menyimbolkan betapa kecil rentan dan rendahnya manusia di hadapan Allah sebagaimana manusia berasal dari abu atau debu dengan kata lain Allah itu maha besar dan begitu dahsyat dia adalah pemegang kendali kehidupan manusia dan di hadapannya manusia bukan apa-apa pesan itulah yang terkandung dibalik simbol yang dipakai Daniel dalam doanya jika demikian mengapa Daniel melakukan semuanya itu Tuhan itu penuh kasih dan pengampunan doa dan semua tindakan simbolik yang dilakukan Daniel berdasar pada iman dan pengharapan pada kasih dan pengampunan Tuhan Tuhan itu adil pada putusan-putusannya tapi sekaligus penuh pengampun pada mereka yang mau merendahkan diri dan berbalik padanya hari ini kita merayakan rabu-abu sebagaimana pengkhutbah menuliskan bahwa sungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa kerentanan hidup mengingatkan kita adalah hanyalah abu-debu di hadapan Tuhan pada waktunya kita akan kembali menjadi debu jawab itu ingatlah siapa dirimu berbaliklah pada Tuhan dan menikmati kasih dan pengampunannya bukanlah suatu kemustahalan dan semuanya dapat menikmati saat menjalani kehidupan dalam kerendah hatian di hadapan Tuhan dan hidup dalam pertempatan amin mari kita berdoa terima kasih kami membawa pergumulan hidup dan hidup kami hari ini Tuhan hari ini bangsa kami bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan umum berkati semua proses pelaksanaannya Tuhan agar semua boleh berjalan dengan aman, damai, dan lancar berkati semua yang terlibat yang dipilih, yang memilih ini menjadi penelitian Tuhan dan engkau berkati mereka semua Bapak dalam surga kami berdoa bagi kami yang bekerja baik di rumah maupun di luar rumah kami yang bersekolah engkau berkati kami semua berikan kekuatan, kecerdasan, kesehatan, kebijaksanaan kepada kami agar kami boleh semua melaksanakan tugas pekerjaan layanan kami, pendidikan kami setuju dengan kendak Tuhan kami berdoa bagi yang sakit engkau boleh sembuhkan Tuhan yang berdua boleh engkau hiburkan pelayan-pelayan Tuhan bubana di sekeluarga menjadi sekirija, guru-guru sekolah minggu pengurus OIG Tuhan berkati semua boleh bertanggung jawab dan memaksanakan tugas pekerjaan pelayan mereka masing-masing pemerintah kami engkau berikan kejaksanaan dalam mimpin kami ampuni semua seluruh kami Tuhan dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin selamat beraktifitas Tuhan berkati kita semua selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati